Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore ini saya akan coba membagikan tips ya Untuk mencegah terjadinya error ya Jadi mencegah ya, sekali lagi mencegah Supaya migrasi update ya teman-teman Atau mengupdate aplikasi yang lama ke yang baru itu menjadi lebih smooth gitu ya Nah, ada 3 langkah ya Atau 1 langkah sebelum dan 2 sudah gitu ya Yang mungkin bisa mencegah ya Dan Alhamdulillah sih di beberapa kejadian Tips ini cukup berhasil Ya, dan untuk mencegah error ya Jadi karena aplikasi faktor ini Simply hampir 90% ya Denger-denger itu memang errornya terjadi karena Database-nya corrupt ya Atau proses pengadministrasian database-nya itu Tidak smooth gitu ya Nah, tips yang pertama yang mau saya bagikan adalah Sebelum mengupdate Ya, atau bahkan memindah database segala macem Kalau ingin pindah komputer segala macem Ini tolong yang hal yang harus dilakukan adalah Backup, backup, dan backup terlebih dahulu ya Dalam kondisi aplikasinya itu sudah di-clean atau di-off ya Di-off kan terlebih dahulu atau di-close ya Baik aplikasi itu e-factor itu sendiri atau aplikasi lain lah ya Yang ada di komputer teman-teman yang sedang berjalan Jadi pastikan semua aplikasi itu dalam kondisi close dulu ya Terutama aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pajak Jadi close semua aplikasi dulu ya Baru lakukan backup Backup, backup, dan backup ya Jadi jangan dilakukan backup Dalam kondisi aplikasi tersebut berjalan gitu ya Oke, yang kedua adalah Teman-teman bisa mengubah file e-text invoice update.exe Menjadi e-text invoice all atau nama lain ya Silahkan Ini maksudnya kenapa? Ini sebenarnya maksudnya untuk memperingan storage ya Karena fungsi dari e-text invoice update.exe ini adalah Untuk membentuk database dan untuk mengupdate ya Jadi kalau tidak dirubah maka setiap kali dia dibuka aplikasinya Dia akan selalu otomatis mengupdate database Nah, hal ini memiliki kekurangan ketika perusahaan teman-teman itu Memiliki ribuan faktur atau ratusan faktur dalam satu bulan gitu ya Sehingga ketika teman-teman mengklik update ya Eh, mengklik apa namanya, membuka aplikasi dia Ketika e-text invoice-nya tidak dirubah Maka, teman-teman ini database yang terbentuk lumayan besar gitu Misalnya 1GB atau berapa Nah, lumayan kan kalau misalkan Tiap kali dibuka membentuk database Membentuk database Nah, itu storage-nya akan cepat penuh ya di komputer teman-teman Maka, bisa juga untuk mengganti e-text wait update-nya menjadi e-text invoice old Ataupun nama lain Yang penting jangan ke e-text wait update Karena jika tidak diriname, maka dia akan selalu membuat database baru Nah, ini sangat boros storage untuk yang perusahaan-perusahaan besar ya Tapi kalau untuk yang perusahaan kecil, saya lebih prefer menyarankan Untuk supaya nggak usah dirubah lah gitu Intex invoice-nya Karena apabila intex voice-nya dirubah jadi old Teman-teman ketika ada error, dia nggak punya backup Gitu Jadi, backup-nya nanti dia nggak otomatis gitu loh Teman-teman nanti akan kerepotan Apalagi sampai lupa backup Ya, sudah sebulan, dua bulan nggak pernah backup Ketika ada trouble Masa komputernya kena virus atau apa Teman-teman nggak punya backup yang mumpuni ya Yang up to date gitu lah Nah, ini Jadi untuk perusahaan-perusahaan kecil Sebetulnya tidak terlalu rekomen untuk dirubah e-text invoice update-nya gitu ya Kecuali untuk perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya Kemudian yang kedua adalah setting kapasitas memory masimal yang digunakan Nah, disini akan saya coba peragakan seperti apa Nah, ketika teman-teman masuk di aplikasi e-text invoice yang baru gitu ya Ataupun yang lama Selalu ada file yang namanya msconfig.bat.bat ya mconfig ya Nah, ini di klik ya teman-teman Nah, file ini di klik Ketika di klik ini Teman-teman bisa setting nih Mau misalkan Sebagai ambil contoh Misalkan komputer saya Misalkan kapasitasnya 8GB ya Disini 8GB RAM-nya Nah, teman-teman bisa alokasikan berapa GB sih Atau berapa GB yang digunakan untuk aplikasi gitu loh Untuk aplikasi faktur ya Yang di teman-teman perbolehkan Misalkan 2000 ya kan Atau 1000 ya kan Terserah Jadi dari kapasitas 8GB itu Teman-teman mau Mau alokasikan berapa gitu loh Kalau misalkan Apa Contoh ya 2000 gitu ya Nah, disini akan keluar tulisan Memory maksimum untuk aplikasi sudah diset di angka 2000 Nah, ini maksudnya Memory set untuk aplikasi itu dimaksudnya 2000MB atau 2GB Nah, apabila Anda tidak mendapatkan jalan-jalan aplikasi ini Setelah melakukan setting ini Jalankan kembali script ini Dan kurangi settingan memorinya ya Jadi 1000 atau berapa ya Kalau misalnya 2000 terlalu banyak gitu ya Nah, disini juga bisa ketika apa namanya teman-teman error Coba dulu setting ininya Ketika setelah di-update Ternyata aplikasinya belum bisa dijalankan Coba setting-setting di bagian Apa nanya M.config.bat ini gitu lah Dikurangin menjadi 2000 atau menjadi 1000 ya Jadi coba dulu Kemudian klik yes ya Nah, ini biasanya akan langsung Coba menjalankan di fakturnya ya Ketika di-klik yes Dia akan Apa ya Menjalankan aplikasinya itu Nah, ketika Memory yang digunakan tidak ada masalah Nah, biasanya tidak ada error nih Oke Biasanya tidak ada error Tapi kalau misalkan terjadi error Teman-teman kurangin lagi Nah, ini Tifatnya perlu apa? Tidak dilakukan Ya, tidak Semua komputer harus di-setting-setting seperti ini Tapi ini untuk Tips saja Kalau memang misalkan ada error Dicoba untuk dikurangi memorinya Nah, ini kebetulan Tidak ada yang error ya Berjalan sesuai fungsinya Nah, kalau tidak Ini teman-teman Setelah update Boleh dicoba ya Tips yang untuk Dirubah kapasitas memorinya Baik, itu saja mungkin yang Dapat saya sampaikan Semoga tips ini bermanfaat ya Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video